Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya lagi mengintai lebah di deket yang kemarin yang saya upload dapet 3 koloni ya ini saya melihat ada yang deket cuman ini udah agak terang ini jam 8 hampir jam 9 karena ada halangan jadi saya telat datangin kesini tapi saya memperhatikan ada kelihatannya nanti kita coba dulu balik dulu kameranya kawan-kawan ya tonton terus videonya sampai selesai mudah-mudahan menghibur dan menjadi ini ya ilmu untuk kawan-kawan semua dulu juga pernah memperhatikan cuman saya kira ke yang pohon bambu ternyata bukan kita akan coba cek dulu nih nanti saya tunjukin ya ke sebelah mana dia pulangnya oke kawan-kawan kemarin di sebelah sana ya pas persis deket yang ada bambu itu mindahnya disana ini sekarang bergeser nih ke sebelah sini nih persis ini deket ini nih apa ada yang pohon pisang kemarin juga udah ada kelihatan yang terbang pulang kesana cuman dikira saya kan ini dari yang pohon bambu ya kemarin gak bisa dapet nanti saya akan coba cek dulu kesana telusuri karena ini tebing mudah-mudahan ketemu dan kita akan langsung eksekusi langsung sekarang hari ini kebetulan keponakan saya ikut oke kawan-kawan kita akan cek langsung aja kesana karena ini mataharinya juga agak kurang cerah jadi kalau penelihatan saya emang pulangnya pada kesana oke deh kita ini kesana ya kita muter dulu ini masih daerah Gerahiem ya Parongpong Kabupaten Bandung Barat masih satu lokasi nah lokasi yang saya mengintai kemarin langsung dapet dua persis di sebelah sana terus yang di bambu ini lokasi yang kemarin disini yang di bambu sekarang kita akan ini cek dulu kemarin saya mindahin dari sana yang ada bambu itu sekarang ini posisinya persis di sebelah disini nih kawan-kawan antara kalian yang ini nih gak tau yang ini tadi kurang ini kurang kelihatan kita akan coba cek dulu sebentar kalau gak salah yang ini nih kalian yang ini saya akan coba masuk dulu ke dalam oke kameranya nanti kita lanjutin saya mau harus sini dulu nih jalannya oke kawan-kawan beneran beneran nih ketemu cuman gak tau udah banyak gak tau masih sedikit ini kebetulan udah agak siang nih tadi saya udah ini kan udah jam sengah sembilan nanti kita ini dulu kamera aduh banyaknya amuk lagi oke ini dia si lebahnya masuk dari sana nah mudah-mudahan kelihatan ya ada yang keluar masuknya ini karena yang terbangnya sedikit nih kawan-kawan makanya ini cuman takutnya seperti yang dipindahin sama keponakan saya kemarin kelihatannya kecil padahal besar dalamnya pemanjang ini oh bentar kita pake blade dulu semak-semak ya jadi kita harus pake blade nih sini kelihatan nih nah lebahnya beda sama yang kemarin oke ya kawan-kawan kita langsung eksekusi saja hari ini sip kita akan bersihkan dulu yang menghalanginya mudah-mudahan gak terlalu sulit untuk memindahkannya sip oke guys kita akan siap eksekusi ternyata ini yang terbangnya juga banyak nih ini yang pada dateng nih sebentar kita coba ini dulu kameranya ya cuman ini lebahnya agak galak nih kawan-kawan barusan ini menyambar ke saya agresif nih tapi gampang kita ada antinya nah kelihatan kan nih dia pada dateng banyak juga nih ini kemungkinan koloninya besar juga nih saya kira tadi cuman sedikit ternyata pas kita mau ini ini pada dateng nih lebahnya ini oke kita siap-siap akan mengasapi cara jitu untuk ini supaya lebah tidak agresif nih kawan-kawan oke guys karena ini lebahnya agresif seperti biasa kita asapi dulu ini masih bulan Ramadan biasanya saya bawa rokok tapi kan lagi Ramadan jadi enggak nih nah itu udah kelihatan ininya coba kak ngacet di deketin nah itu kelihatan nanti kita akan coba ini dulu ada berapa sarang nih kita akan mencoba enggak akan merusak sarangnya mudah-mudahan enggak seperti sama yang pas mengacet yang mindahin kita enggak merusak sarang supaya nanti ada lagi dikarenakan ini kan disini banyak nih saya kalau kebetulan kemarin ini mungkin satu hari dapat 4 koloni ini ini sarangnya udah lepas ini satu anaknya masih bagus sarangnya kita akan pisahkan dulu selamat menikmati selamat menikmati ini sarangnya agak besar tidak akan menyiapkan ini dulu kita gali dulu ke bawah supaya gampang ambil itunya kalau ini nanti pasti akan tertutup ini lagi semak-semaka lagi supaya kita gampang menariknya kita ini ke bawah kita tidak akan merusak sarangnya untuk nanti kita pasang ini dia nempelnya disana nih kawan-kawan nah ini sarang yang kedua madunya ada sedikit kita akan sambil cek keratu ini sarang yang ketiga nih madunya ada di atas tapi sedikit latinya belum oh ini udah lama juga nih kawan-kawan ya dikandakan lebah udah lama ini dikarenakan ini ini sarang udah menghitam nah seperti ini ini sarang udah hitam ini udah lama nih belum matanya belum nanti kita sisahkan dulu si sarang sama ini madunya ada cuman gak terlalu banyak ini bukan kecang 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 selamat menikmati 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 supaya kalau ini lebahnya lebih cepat ini apa keluar dengan memancing seperti ini selamat menikmati disini masih masih lumayan banyak nih lebahnya makanya oh ini ada lubang ini juga nih logon tikus nih kayaknya ke atas cuma untung aja tadi ratunya langsung ke bawah nih kawan-kawan nih dia pasti akan lambat untuk keluar nah ini tanda ratu udah masuk ke dalam nih pasti masukin dia langsung cepat ini cepat naik nih ini tanda ratunya udah masuk ke dalam siapa atau nanti kawan-kawan pas minahin lebah ratunya belum kelihatan tapi tiba-tiba pas mindahin pakai tangan gini si lebah koloninya langsung masuk ke dalam itu menandakan dia udah ini udah ada di dalam selamat menikmati oke sip kawan-kawan di dalam masih agak banyak tapi nanti kita lanjut pas masang ini aja disana oke kita lanjut lagi disana sip kawan-kawan lebahnya udah dapet nih udah dapet hampir dapet semua cuman ini kan siang hari kemungkinan nggak akan ke bawah semua kalau misalkan kawan-kawan nanti memindahkan lebah kalau mau ke bawah semua harus sore diambilnya cuman ini kan jauh nih saya masih ke sini lagi nah ini lubang yang bekas tadi ini lebah yang dipinahin ini sengaja di bawahnya saya kasih lebih besar jadi ada rongga lebih luas mudah-mudahan nanti suatu saat nanti ada lebah yang masuk lagi ke sini karena kalau kita nggak merusak sarang ini itu kan kebetulan masih ada bekas sarang ya kawan-kawan sengaja itu nggak kita buang itu untuk ini memancing lebah datang kembali suatu saat nanti saya akan kembali lagi sini untuk melihat si lebah udah ada lagi atau belum soalnya saya udah pernah yang waktu itu di Villa udah 9 kali memindahkan saya udah upload videonya juga jadi kalau misalkan sarangnya nggak ini kawan-kawan itu bisa didatangi lagi sama lebah ya oke kawan-kawan lanjut kita pulang kita akan ini lebahnya kita akan pindahin oke guys ini udah dipasang tiga sarang ini sebetulnya panjang tapi saya potong nih ada nih ya pemotongannya nanti kita akan pasang jadi bisa dipasang lebih dari lima bisa jadi enam atau tujuh nih itu juga ada yang dipotong juga karena terlalu panjang ini sengaja petinya nggak terlalu besar nggak terlalu tinggi supaya untuk cepet lebih ini ya kawan-kawan lebih cepet dia bikin ratu secara alami Oke kawan-kawan nanti kita lanjut lagi kita ini sampai dia ini ya apa eh beraktifitas oke kawan-kawan seperti biasa ini kita untuk mencari ratu nih nah ini tinggal dibalik begini untuk mencari ratu ya seperti ini enaknya sih kalau itu kotaknya harus besar jadi biar cepet ketemu tapi nanti kita ini cara dulu pernah saya bikin video cara kedua ya untuk mencari ratu kalau misalkan secara seperti ini eh agak susah kita bisa memindahkan ke kotak yang satunya lagi siapa tahu nanti kawan-kawan memindahkan lebah ratunya belum ketangkep kalau saya tadi emang sengaja nggak ditangkep nggak pakai kurungan karena kita mau cepet ininya pengerjaan pemindahan lebahnya nah kalau seperti ini ini kan kecil kawan-kawan ini si lebahnya kebetulan lebah ratunya berada di dalam jadi kita harus memindahkan ke kotak yang satunya lagi nah kalau begini kawan-kawan ini susah nih soalnya kita harus ini seperti ini nih soalnya ratu-ratu lebah ini dia berada di posisi di tengah sebetulnya kalau ada sarang nggak dikurung juga nggak papa nah ini agak sulit dikarenakan kotaknya kecil kita akan pindahkan ke kotak yang lebih besar dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati